Oke sobat calon kursusnya pada video ini kita akan memberikan tutorial yaitu 4 langkah cara menghilangkan iklan di HP Android ya Jadi secara ini nanti akan bisa kita terapkan untuk seluruh HP Android teman-teman ya Terkadang kita itu mau pakai HP ternyata disana itu terkadang itu ada iklan-iklan yang gak diinginkan itu muncul ya Nah kira-kira bagaimana cara menghapusnya Nah setidaknya disini nanti ada 4 langkah yang teman-teman bisa lakukan supaya nanti tidak muncul lagi ya untuk iklan di HP Android kita Yang tentunya sangat mengganggu banget ya Oke teman-teman disini langsung saja ini kita yang pertama-tama ya Ini untuk 3 tahapan ini kita lakukan yang ada di Google Chrome teman-teman ya Karena kita browsing itu kan biasanya menggunakan Google Chrome ya Disini kita buka untuk di Google Chrome nya Kemudian setelah itu teman-teman klik disini ada titik 3 ini ya Kita klik disini kemudian kalian pilih di setelan Atau mungkin setting kalau misalkan kalian itu disini di bahasa Inggris kan gitu ya Nah setelah itu teman-teman scroll ke bawah Berikutnya kalian klik disini yaitu setelan situs ya Nah di setelan situs ini teman-teman silahkan dicari Untuk yang pertama itu adalah pada bagian javascript ya Nah javascript ini silahkan teman-teman klik disini Kemudian disini kita nonaktifkan saja ya Nah ini kita klik disini Ini sudah kita bloker ya Kemudian kita kembali Kemudian untuk yang kedua Disini adalah teman-teman klik disini ya Di bagian pop up dan pengalihan Ini kita klik disini Ini kan awalnya diizinkan nih Nah ini kita bloker juga Kita tutup ya Nah seperti itu Kemudian untuk yang ketiga Ini adalah iklan yang mengganggu ya Nah ini Iklan yang mengganggu ini kalian klik disini Ini kan awalnya diizinkan nih Nah ini kita tutup ya Nah ini kita tutup Oke untuk tiga langkah Ini sudah kita lakukan yang ada pada Google Chrome ya Nah berikutnya langkah keempat Ini adalah yang terakhir yaitu kita buka di setting Silahkan dibuka di setting untuk di ponselnya Kita klik pengaturan Kemudian teman-teman klik saja di cari ini ya Nah disini cari ini Teman-teman silahkan ketikkan saja DNS ini ya Kemudian kalian klik disini DNS pribadi Nah setelahnya teman-teman klik disini Yaitu DNS pribadi ini Kita klik disini Kemudian disini kan awalnya otomatis nih Kita klik saja disini Pilih yang ini ya Nah kemudian disini teman-teman masukkan Yaitu untuk kode DNS nya Ini kalian ketikkan saja Yaitu DNS Kemudian titik Kemudian adquart .com Nah seperti ini ya DNS.adquart.com Seperti ini tulisannya Setelah itu kita klik simpan Nah maka dengan demikian Untuk iklan-iklan yang biasanya muncul di HP Itu akan gak muncul lagi ya Nah kira-kira seperti itu Semoga bermanfaat ya Salam sukses dulu kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harahmatullahi wabarakatuh